Sportlovers pulang dari latih tanding di Filipina, Borneo Hornbills semakin kuat. Squad besutan Pondi Selendra juga semakin lengkap sebagai pemain ketiga sekaligus pelengkap kepingan puzzle team. Kontestan IBL Borneo Hornbills benar-benar mendapat pelajaran berharga dari Filipina. Berlatih tanding di negeri Raja Basket Asia Tenggara, squad lokal Borneo kini semakin solid. Tidak hanya soal skill, peningkatan signifikan juga terjadi dari aspek keberanian dan ketangguhan pemain dalam duel. Seperti yang terlihat saat screen next game kontra Tawira Bandung. Di luar hasil akhir, Valentino Wungungan dan kolega menunjukkan mereka lebih berani berkontak badan sekalipun dengan pemain asing. Manfaat dari Filipina ya itu, kita mungkin bermain lebih keras, nggak soft. Karena ini adalah basketball, game keras tapi kita nggak kasar. Maksudnya kita harus adaptasi dengan negara yang kontra BN di atas kita. Yang pasti ada banyak hal yang perlu kita perbaiki mulai dari defense maupun offense. Untuk di defense kita harus lebih keras lagi, lebih kuat lagi dalam jaga one-on-one-nya. Untuk offense kita lebih menaikkan mentality, menaikkan kepercayaan diri untuk pemain-pemain lokal kita. Karena kita udah di-support sama pemain asing yang cukup bagus, tapi kita tidak mau bergantung lebih sama pemain asing. Selain meningkatnya grafik performa mesin lokal, squad besutan Tondi Shailendra juga semakin lengkap dengan hadirnya Devon Rick Walker. Meski belum bisa dimainkan karena baru saja tiba di Indonesia, CV Mentaring Walker yang sempat meraih predikat most improved player pada NBA G League 2017, diakini mampu menjadi pelengkap kepingan puzzle di Borneo Hornbills. Ringgutan dengan Anggan Rizky, Kompas TV Jakarta.